Pemirsa kita wali informasi ajus pagi hari ini dari sebuah kontainer yang terguling melintang menghalangi jalan tol layang reformasi kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jalan tol ditutup sementara lantaran tak dapat dilalui kendaraan. Petugas mengevakuasi sebuah kontainer yang terguling di ruas jalan tol layang reformasi kota Makassar. Kontainer berisi air mineral terguling jatuh dari truk tronton yang membawanya. Truk tidak kuat melewati jalur pendakian kilometer 5-600. Truk mundur dan menabrak pembatas jalan tol hingga kontainer terlepas dan jatuh. Evakuasi membutuhkan waktu 3 jam. Dua alat berat krim dikerahkan untuk mengangkat badan kontainer. Terjadi kendaraannya mundur sehingga hilang kendali sempat menabrak pembatas jalan. Jadi kami dari tol selentara menutup jalur dari Ambon maupun Bandung. Dari selatan maupun dari utara. Jadi kami tutup sekitaran ada 2-3 jam. Jadi sudah rampung selesai, kendaraannya kami selentara kami tahan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara jalur lalu lintas dari arah utara maupun selatan ditutup sementara. Lantaran tak dapat dilalui kendaraan roda 4. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, Ainews melaporkan.